disini kita punya soal tentang transformasi geometrik kita diminta untuk menentukan matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX nah mari kita kembali disini misalnya kita punya titik A dengan koordinat X, Y lalu kita melakukan pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan MX kita mendapati titik bayangannya yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen masing-masingnya disini untuk X aksen adalah 1 minus M kuadrat dikalikan dengan X ditambah dengan 2M Y dibagi dengan 1 plus M kuadrat sedangkan untuk Y aksen adalah 2MX dikurang dengan 1 minus M kuadrat Y dibagi dengan 1 plus M kuadrat jadi disini dapat kita tuliskan sebagai berikut untuk X aksen berarti ini akan sama dengan yaitu 1 dikurang dengan M kuadrat disini kita akan pisah masing-masing untuk X dan Y nya berarti kita punya 1 dikurang dengan M kuadrat dibagi dengan 1 plus M kuadrat X lalu disini kita punya ditambahkan dengan 2M dibagi dengan 1 ditambah dengan M kuadrat dikalikan dengan Y sedangkan untuk Y aksennya kita punya bahwa ini akan sama dengan yaitu disini kita akan pisah lagi untuk 2M dibagi dengan 1 ditambah dengan yaitu M kuadrat dikalikan dengan X lalu disini kita buat ditambahkan dengan minus dari 1 minus M kuadrat dibagi dengan 1 ditambah dengan M kuadrat Y nah disini kita dapat membentuk matriksnya seperti ini jadi kita buat terlebih dahulu persamaannya untuk X aksen dan Y aksen dimana ini akan sama dengan kawatirkan bahwa disini untuk matriks transformasinya sebenarnya kita isi dengan yaitu koefisien dari masing-masingnya sedangkan disini kita punya juga untuk matriks variabelnya adalah X dan Y nah disini untuk koefisiennya berarti kita isi untuk 1 minus M kuadrat dibagi dengan 1 ditambah dengan M kuadrat dan disini kita punya 2M dibagi dengan 1 plus M kuadrat lalu disini kita punya untuk 2M dibagi dengan 1 ditambah dengan M kuadrat dan disini kita punya minus dari 1 minus M kuadrat lalu dibagi dengan yaitu 1 ditambah dengan M kuadrat Nah, perhatikan bahwa yuk kita kembalikan bahwa x aksen ini adalah yaitu 1 minus m kuadrat dibagi dengan 1 plus m kuadrat dikalikan dengan x ditambahkan dengan 2m dibagi dengan 1 plus m kuadrat dikalikan dengan y, jadi sesuai dengan persamaan. Begitu juga untuk y aksen disini adalah 2m dibagi dengan 1 plus m kuadrat dikalikan dengan x, lalu disini ditambahkan dengan minus dari 1 minus m kuadrat dibagi dengan 1 plus m kuadrat dikalikan dengan y, jadi juga sesuai dengan persamaan. Oleh karena itu dapat kita buat untuk matriks yang bersesuaian adalah yang ini Yaitu dapat kita tuliskan kembali Jadi disini kita punya untuk matriksnya adalah 1 minus m kuadrat bagi dengan 1 plus m kuadrat Lalu 2m dibagi dengan 1 plus m kuadrat Lalu kita punya 2m dibagi dengan 1 plus m kuadrat Dan disini kita punya minus dari 1 minus m kuadrat dibagi dengan 1 plus m kuadrat Sampai jumpa di soal berikutnya